Semangat pagi untuk teman-teman semuanya yang sedang beraktifitas untuk hari ini, semoga kalian dilancarkan urusannya, amin Oke, halo sobat inspirasi semuanya, kembali lagi sama aku, Ridayana Narista Kali ini aku sama, wah tadi kan sama berbaju warna putih, sekarang ini apa ini, seragamnya atau gimana? Ini ya, seragamnya Protek Oh seragamnya Protek, boleh kenalan dengan siapa ini aku? Nama saya Pelayogo Teguhvangistu, dipanggil Teguh Kayak mas ku, mas Teguh Ini dari dulu dari SMA mana nih? Saya alumni SMA1 Alumni SMA1, kalau SMPnya? SMPnya saya di MTS MTS, oh keren 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 Nah ini nih buat teman-teman semuanya, kan tadi kan udah ngobrol-ngobrol nih sama adik-adik yang udah berprestasi ya kan disana, nih mungkin buat teman-teman semuanya pada gak tau nih Protek ini gimana sih sebenernya? Boleh jelasin gak? Protek ini kan klub Tekundu Pro Bolinggo Ini yang ngelatih ini sabam Renanda sama sabam Pisa Jadi buat teman-teman yang mau gabung sama Protek itu gak perlu khawatir soal biaya atau apa dah, apalah kalau seragam gitu ya, pasti kita bantu ya Pasti kalau memang ada kendala ya kan pasti memang dibantu ya Dalam segi apa itu kalau dibantunya boleh tau? Ya bisa dari segi untuk mendapat prestasi atau misalkan gak punya uang untuk ikut bisa konsultasi dulu Tapi memang kalau pendaftarannya mau ke Protek ini gratis kah atau gimana? Atau memang ada biaya untuk pembelian baju aja atau gimana? Oh enggak, kalau mau ikut Protek itu latihan dulu Pokoknya datang aja dulu ya Yang cocok nanti belakangan itu Oh gitu Yang penting kan ada Dia berprestasi nanti suatu sehari nanti Kalau memang itu kan dilatih dulu ya Nah ini Teguh juga berprestasi nih Udah ada di Surabaya Nasional juara tiga Terus Malang ke Jurprof Terus juara tiga sama Malang ke Jurprof lagi juara tiga Nah ini kriteria untuk menjadi asisten sabeng ini apa? Ya itu sebenarnya itu saya dipilih kan Pas itu saya gak ada kegiatan Lalu diajak oleh sabeng Renenda sama sabeng Tisa buat bantu-bantu Oh akhirnya terjatuh lah kamu Kamu boleh tahu gak Anu apa sabunya itu sabeng apa? Saya masih sabeng hijau Sabeng hijau itu dibawa dari sabeng putih atau gimana? Di atasnya sabeng Di atasnya sabeng putih Terus kenapa? Terus ini gak mau dinaikin gak tingkatnya? Ya emang dulu saya pernah vakum Oh jadi vakum Terus jadi gak aktif Sudah lama Oh jadi kayak vakum dulu sebentar Kan apa alasannya untuk vakum itu apa? Dulu waktu masuk SMA itu kan kegiatan full Banyak ya Banyak kegiatan Terus waktu latihan sore jadi capek gitu Jadi gak sempat untuk latihan ya Tapi sekarang aktif gak? Aktif Aktif lagi? Kamu kuliah atau gimana? Saya gak kuliah Kerja? Iya Dia udah kerja Tapi dia juga membantu Dalam protek ini untuk adik-adiknya ya kan Ada yang paling kecil kelas berapa? TK TK itu ada? Nanti kamu juga ngajarin anak TK itu juga? Di atas Tentang sabeng Bersama sabeng bisa Tapi setiap harinya kamu tetap ikut latihan itu? Tetap ikut Oh udah mulai aktif ikut latihan ya? Pada saat di sana itu Suasananya nanti pada Kalau apa ya Porsi latihan lah istilahnya Porsi latihannya di sana itu gimana? Porsi latihan? Pada saat pertama kali dateng Terus dia harus ngapain? Tuh kan tergantung sabuk-sabuknya nanti Oh tergantung sabuk ya nanti? Ada materinya sendiri-sendiri Oh nanti beda-beda? Beda-beda materi Tapi kalau fisik sama Fisik sama? Yang membedakan Nanti pada latihan itu apa? Yang membedakan Nanti kan sudah Pemanasan Fisik itu Nanti dipisah Ini sabuk putih, sabuk hijau Sabuk kuning itu dipisah latihannya Oh jadi beda-beda? Jadi tapi semua elemen Maksudnya sabuk kuning, sabuk putih Dan itu Ada coachnya masing-masing Atau gimana? Ya ada nanti Ada pelatihnya masing-masing Senior-senior biasanya Oh gitu Oh iya berarti ini kan udah resmi banget ya Nggak abal-abal nih Udah menciptakan banyak banget Ada yang Apa? Yang sobat Ah yang sobat apa? Yang atli terbaik Sampai Ya juara satu Dari ke Bali Ke Bandung Ya banyak ya Banyak Kamu paling jauh dimana? Di Malang, Surabaya itu? Iya Tapi pada saat Itu kamu juga nganterin adik-adiknya kah? Atau gimana? Ya nganter Nganter juga? Oke Berarti buat protek ini udah Tercetusnya nama protek ini dari mana sih? Tercetusnya nama protek Itu dari pengurusnya Dari Bapak Kus Buat protek Bapak siapa? Bapak Kus Bapak Kus? Bapak Kus ya? Eh Pak Kus, halo Pak Terima kasih Pak Terus? Ya protek itu kan Melindungi Melindungi protek itu Dalam bahasa Inggrisnya itu Kayak pelindung Terus Tercetusnya Alat protek ini Terus dari Di Probolinggo juga Banyak peminatnya Untuk Tegwondo sendiri Nah kamu kenapa Kok milih Tegwondo? Kenapa kok gak pencah silat? Kalau pencah silat itu kan Banyak Ini ya Alirannya Tidak jadi satu Kalau Tegwondo ini Ya Tegwondo Tegwondo saja satu Jadi Untuk peluang prestasinya itu Lebih besar Lebih besar Menurut Menurut Mas Tegwonya ini Apa Lebih banyak peluangnya ya Kalau Pencah silat kan Mas ada seleksi kota Gitu Oh iya Kalau Tegwondo Langsung kejubur Jadi Satu Satu Maksudnya Klop Klop ini Sudah beberapa Ada beberapa Banyak ya Yang sudah daftar Banyak Keren banget Nah ini Kalau porsi latihan nih Kalau memang Untuk anak kecilnya itu Gimana Sama Atau gimana Sama Ada juga ya Yang anak kecil Katamu itu ya Ada Ada anak TK Itu ngajarnya Gimana Pukul-pukulan Gini Lari-lari Namanya juga Anak kecil Sudah diatur Jadinya Harus sabar Kalau ngelatihan Yang kecil Bener-bener Jadi kamu sabar ya Sabar katanya Katanya tadi Juga ada yang ngomong Pada saat Pada saat Ujiannya itu Ada yang Mecahin Balok Atau memang Di pada saat Latihan itu Juga Ada pemecahan Mecah balok Juga Atau gimana Itu Kalau Setiap latihan itu Enggak setiap hari Kalau mecahin Balok itu kan Harus beli juga Balok Itu Hanya Buat yang Mau Naikin sabuk Aja Oh gitu Terus Selebihnya Hanya Biasa Kalah Kaya Fighting Aja Itu Juga Ada Sparring Nya Ada Sparring Itu Siap Minggu Sama Teman Segebayanya Atau Atau Memang Mencari Di Luar Klub Atau Di Dalam Satu Klub Dalam Satu Klub Oh Sekarangnya Satu Kayak Gitu Ya Jadi Memang Bener Bener Kayak Memikirkan Banget Siapa Nanti Yang Menjadi Musuh Dan Siapa Nanti Yang Akan Menangan Itu Udah Ada Taktiknya Masing-masing Menurut Kamu Harapan Kamu Untuk Diri Kamu Sendiri Untuk Protect Untuk Atlet Protect Kalau Mau Prestasi Itu Harus Latihan Harus Ajim Latihan Biar Nanti Di Arena Itu Nggak Ngosan Ngosan Nggak Jadi Itu Nggak Nggak Jujur Terus 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 Apa Ya Itu Berarti Pokoknya Tetap Latihan Gitu Pernah Nggak Kamu Cidera Atau Memang Pernah Cidera Dimana Di Paha Itu Namanya Hamstring Kenapa Itu Ditendang Salah Tendang Bukan Itu Karena Hamstring Itu Pemanasannya Kurang Kamu Kurang Pemanasan Cidera Pada Berapa Hari Itu Kalau Cidera Kalau Hamstring Itu Lama Bisa Sampai Tiga Bulan Kamu Posisnya Juga Lama Lama Wow Sampai Kamu Udah Terima Kamu Udah Tahu Resikonya Nanti Bakalan Seperti Ini Tapi Kamu Tetap Kenapa Tetap Memilih Taekwondo Ini Karena Taekwondo Ini Menurut Saya Ini Bela Diri Yang Saya Kemarilah Saya Kemari Taekwondo Daripada Pencet silat Jadi Udah Fokus Jadi Fokus Naga Ini Tapi Orang Tau Juga Dukung Kamu Alhamdulillah Dukung Dukung Kamu Adik Siapa Namanya Jaka Oh Jaka Itu Yang Kemarin Ya Jaka Itu Adik Kamu Yang Udah Menjadi Juara Juara Yang Banyak Kenapa Kamu Kalah Sama Adik Ya Memang Saya Agak Sedikit Males Wah Ini Agak Sedikit Males Katanya Tapi Gak Apa Semoga Nanti Males Males Itu Akan Dikurangi Sama Teguh Ini Dan Menjadi Juara Juara Lagi Kamu Kalau Ada Pertandingan Mau Ikut Ikut Itu Biayanya Kalau Biayanya Itu Biaya Sendiri Atau Gimana Atau Memang Dari Protek Sendiri Gitu Biasanya Itu Dilihat Setiap Kejuaraan Kan Beda-beda Surabaya Itu Perjalanannya Ke sana Berapa Itu Diberitungan Segitu Jadi Tergantung Berapa Dan Sejauh Apa Dia Bertanding Dimana Gitu Oh Gitu Keren Keren Nah Ini Untuk Harapannya Buat Protek Soalnya Kan Juga Dia Pelatih Ini Apa Asisten Pelatih Ya Coba Harapannya Untuk Protek Kedepannya Gimana Untuk Kedepannya Protek Ya Itu Tadi Untuk Atlet-atletnya Yang Ingin Prestasi Harus Rajin Latian Terus Apada Jangan Khawatir Kalau Masuk Protek Itu Gampang Gampang Kalau Takut Gak Usah Takut Misalkan Masih Kecil Kecil Itu Disini Pelatih Sabar Sabar Semua Kemarin Udah Lihat Ya Coach Nya Ada Cewek Juga Keren Keren Terus Kalau Mau Yang Daftar Nih Aku Mau Daftar Di Protek Gimana Caranya Bisa Langsung Datang Ketempat Dimana Gedung Jaya Lelono Gedung Jaya Lelono Buat Teman-teman Yang Gak Tahu Ya Udah Searching Ada Nanti Disana Sudah Setiap Hari Hari Sabtu Hari Sabtu 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 Teman-teman Yang Mau Daftar Atau Gimana Silahkan Datang Gedung 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 Jaya Lelono Untuk Apa Ya Untuk Daftar Sekedar Daftar Dulu Kalau Memang Cocok Silahkan Dilanjut Karena Memang Kalau Proteksi Ini Bener-bener Kayak Menciptakan Orang Yang Berprestasi Banget Kalian Sudah Tahu Tadi Lihat Banyak Yang Bawa Piala Seperti Ini Wow Bangga Si Aku Sudah Ada Yang Mau Disampaikan Lagi Sudah Semoga Ini Bermanfaat Untuk Kalian Semuanya Soalnya Ini Kita Berbicara Sama Asisten Asisten Pelatih Semoga Aku Semoga Teguh Menjadi Pemain Yang Handel Juga Dan Menjadi Sabar Lebih Sabar Lagi Untuk Ngadepin Adik-adiknya Dan Untuk Kamu Untuk Salam-salam Boleh Ke Siapa Ke Protek Atau Pak Kus Atau Ibu Kus Untuk Pak Kus Sama Bu Kus Itu Saya Mengucapkan Terima Kasih Banyak Kenapa Terima Kasih Banyak Itu Sudah Baikannya Itu Luar Biasa Terima Kasih Terima Kasih Untuk Bapak Kus Bener Bapak Kus Siapa Namanya Kus 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 Anak Anak Kus Kus Luar Negeri Kalau Bisa Mengharumkan Nama Baik Indonesia Kita Tercinta Udah Teman Nanti Jangan lupa Di subscribe Jangan lupa Subscribe Kamu Instagram Punya Apa Namanya Teguh 01789 Nah Nanti Boleh Di follow Dan Jangan lupa Juga Di follow Instagram Aku Atri Dayan Marista 07 Dan Jangan lupa Juga Di follow Instagram NTV Kita Official Karena Disana Kita Akan Beramai Ramai Untuk Memberikan Informasi Kepada Kalian Siapa Yang Berprestasi Di Kota Probolinggo Ini Dan Jangan lupa Juga Di subscribe Nanti Subscribe Siap Sudah Saya Like Terima Kasih Semoga Semakin Sukses Kedepannya Dan Apapun Yang Cita Teguh Semoga Tercapai Amin Buat Teman Teman Semoga Ini Terinspirasi Buat Teman Teman Yang Mau Daftar Silahkan Ke Protect Probolinggo Disini Deket Banget Kalau Mau Nanti Aku Cantumin Instagram Boleh Di Kontakt Di Sana Terima Kasih Untuk Teman Teman Semoga Kalian Ini Terinspirasi Dan Saya Mengundurkan Diri And See you Bye 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 Dulu Bye Bye NTV